salam saudara salam berjumpa kembali bersama saya hari ini kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam suasana memuji menyembah bahkan saat ini tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena hari ini kembali memberikan saya kesempatan dan waktu untuk boleh sharing firman Tuhan kepada rekan-rekan saya yang ada di Persekutuan Okumene Oret Labora PTHPU puji Tuhan saya berterima kasih juga kepada pengurus yang sudah kembali menghubungi saya untuk saya kembali bisa sharing firman Tuhan kepada rekan-rekan saya sahabat-sahabat saya yang ada di Persekutuan ini puji Tuhan karenanya saudara aku yang saya kesedaran Tuhan sebelum kita memulai sharing firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama minta hikmat daripada Tuhan untuk kita sama-sama bisa menerima kasih karunia lewat firman Tuhan kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur buat hari ini oleh karena kasih dan kemurahanmu kami boleh kembali dipertemukan di dalam suasana memuji Tuhan, menyembah Tuhan bahkan tiba saatnya kami akan sehidangan dengan firmanmu karenanya Bapak sebelum itu kami memohon hikmatmu kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan dan hikmat untuk menerima setiap firman yang akan kami dengarkan hari ini biarlah benih firman Tuhan ini jatuh di tanah yang baik di hati kami semua firman ini akan berakar, firman ini akan bertumbuh bahkan firman ini akan berbuah-buah lewat dalam hidup kami dan nantinya kami bukan hanya menjadi pendengar saja tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman terima kasih Tuhan Yesus terpujilah namamu kami siap dengar firman dalam nama Yesus haleluya amin haleluya puji Tuhan sodara kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita di tengah situasi yang kita alami saat-saat ini di sana sini kita dengar kabar yang mungkin menurut telinga kita kurang mengenakan situasi saat ini sodara mungkin sodara juga pasti mengetahui di mana pemerintah sudah menetapkan BBM harus naik dan kita harus percaya bahwa pemerintah sudah mengambil sikap untuk menyelamatkan bangsa ini karena apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita sebagai anak Tuhan kita harus tetap bersyukur dalam segala hal amin haleluya puji Tuhan BBM itu apa singkatannya bahan bakar minyak tapi saya sebagai hamba Tuhan saya kasih ingat kepada kita semua BBM itu adalah berkat Bapak melimpah amin haleluya puji Tuhan saya hari ini akan sharing kepada teman-teman semua sharing firman Tuhan tentang harapan sama-sama bilang harapan haleluya pukul kiri kanannya tepuk pundaknya harapan haleluya puji Tuhan saudara di tengah situasi yang terjadi tentunya kita sangat membutuhkan kata harapan hope kita berharap supaya situasi walaupun kondisi ekonomi yang tidak pasti yang tidak jelas tapi kita percaya kita mohon kepada Tuhan dibalik semua itu tetap ada harapan buat kita semua puji Tuhan karena saudara-saudara yang saya kesedaran Tuhan kita akan baca firman Tuhan sebelum saya lebih lanjut lagi untuk mendasarinya kita akan membaca firman firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21 sekali lagi 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya ke-21 sama-sama katakan amin kalau saudara sudah ketemukan amin mari kita baca firman Tuhan dalam nama Yesus kita baca oleh dia sorry oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah amin berbahagia kita yang membaca merenungkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia sama-sama katakan haleluya puji Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 21 ini saudara memberikan kita sebuah harapan sekali lagi saya kita baca semua sama-sama oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah haleluya saudara pengharapan kita sudah kita tunjukkan kepada Allah kita nah karenanya saudara apakah yang merasa apakah saudara mungkin sama mungkin dengan orang-orang lain apakah anda merasa tidak berdaya apakah saudara merasa mungkin sudah tidak ada harapan saudara menghadapi berbagai kesulitan misalnya dalam keluarga dalam bisnis dalam pekerjaan dalam pendidikan misalnya atau dalam hal-hal lain yang mungkin saudara yang alami apakah anda sering merasa bingung tentang jalan di masa depan dan tidak memiliki harapan hidup nah saudara pada saat ini yang paling kita butuhkan yang paling anda butuhkan saat ini yang paling saudara rekan-rekan saya yang ada di PT.HPU saat ini yang kita butuhkan adalah kita datang kepada yang memiliki hidup kita dan yang memiliki firman amin kita sangat butuh Kristus kita sangat butuh pengharapan itu bahwa dikatakan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah iman dan pengharapan kita tertuju kepada Allah kata atau tema dari sering hari ini saya katakan harapan itu akan menjadi bagian kita karena apa saudara dengan mencari Tuhan dan kita mencari firmannya ini maka saudara apa kita dapat memperoleh harapan yaitu iman dan kekuatan dari Tuhan dalam situasi yang sulit ya tadi saya katakan di awal BBM naik nah saudara kalau BBM naik otomatis semua bahan pokok pasti naik jangan kan bahan pokok saudara ongkos kita saja sudah pasti naik ongkos kita saudara berangkat kalau ke site ini saudara tentunya dibutuhkan juga BBM untuk bisa menggerakkan kendaraan-kendaraan itu mulai terasa saudara di beberapa sektor kalau saya baca-baca story rekan-rekan saya pun mereka bilang dalam storynya bilang kenaikan BBM sudah mulai terasa ya kalau saudara ke pasar mungkin ada bahan pokok yang sudah mulai naik lombok atau cabai yang sudah mulai mahal atau bahan-bahan yang lain tetapi ada juga ternyata yang turun ya kalau hari ini saudara saya tadi belanja daging ayam ya saudara itu beberapa waktu yang lalu minggu lalu ya kalau tidak salah itu harganya sampai 40 ribu lebih 45 ribu something gitu ya tapi saya belanja tadi sudah 35 ribu ternyata ada juga yang turun jadi karena apa saudara percaya bahwa Tuhan tetap memberikan sebuah harapan bagi kita untuk terus berjalan kalaupun BBM naik saudara bahan bakar minyak kita mengimani BBM adalah berkat Bapak melimpah atau kita bisa bilang berkat-berkat melimpah amin bilang kiri kanan berkat-berkat melimpah berkat-berkat melimpah amin kita kita jadikan doa ucapan itu sebagai pengharapan kita kepada Tuhan nah saudara sekali lagi saya bilang dengan mencari Tuhan dan firmannya maka kita saudara dapat memperoleh harapan yaitu iman dan kekuatan dari Tuhan dalam situasi yang sulit dan mungkin menyakitkan karena dalam firman Tuhan saudara saya ingatkan sebagai hamba Tuhan kepada jemaat-jemaat saudara yang ada di tempat ini rekan-rekan saya yang ada di PT HAPO ini bahwa karena dalam firman Tuhan saudara sekali lagi saya tegaskan karena di dalam firman Tuhan banyak hal tentang pengharapan sehingga Anda saudara dan saya dapat memahami kendak Tuhan dalam segala dan kita bisa memahami kendak Tuhan dan tetap berdiri teguh di dalam situasi yang mungkin menurut orang saudara itu semakin sulit semakin tidak menentu nah karena saudara hari ini saya ingin bagi kepada kita apa saja apa saja sih harapan itu harapan apa saja yang kita butuhkan harapan apa yang saat ini saudara butuh saya bertanya kepada rakan-rakan saya yang ada di tempat ini harapan apa yang saudara inginkan saat-saat ini kalau bahasa kerennya itu kalau setiap akhir tahun selalu bilang apa ekspektasi kamu apa harapan kamu di tahun yang akan datang nah harapan saja harapan apa saja kah yang akan menjadi kehidupan kita kalau kita terus fokus kepada pengharapan kita yaitu iman kepada Kristus dan firman yang pertama saudara saya ingin bagi harapan di tengah kegelapan kita butuh nanti saya akan menjabarkan satu-satu yang kedua harapan di tengah penderitaan sekali yang pertama tadi harapan di tengah kegelapan yang kedua harapan di tengah penderitaan yang ketiga harapan untuk masa depan saudara bagi saudara yang berkeluarga punya istri punya anak atau yang perempuan punya suami punya anak dan seterusnya saudara pasti inginkan harapan di masa depan seperti yang saya bilang tadi kalau setiap akhir tahun selalu orang akan bertanya bro sis apa ekspektasi kamu di tahun yang akan datang nah seperti itu yang itu yang ketiga yang ketiga keempat saudara harapan untuk kehidupan kekal sekali lagi yang keempat harapan untuk kehidupan kekal dan yang kelima harapan kedatangan Tuhan kembali sekali lagi saya pelan-pelan saja ya harapan apa saja yang kita butuhkan yang pertama harapan di tengah kegelapan yang kedua harapan di tengah penderitaan yang ketiga harapan untuk masa depan yang keempat harapan untuk kehidupan kekal dan yang kelima harapan kedatangan Tuhan Yesus kembali amin haleluya saya akan pelan-pelan masuk saudara untuk membagikan firman ini kepada saudara dan saya yang ada di tempat ini harapan di tengah kegelapan apa maksudnya saudara harapan di tengah kegelapan dalam Yohanes saudara Ijil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 disitu Yesus berkata maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya apa akulah terang dunia sekali lagi Yesus ini yang katakan akulah terang dunia barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup sekali lagi akulah terang dunia barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup ini janji saudara Yesus sudah yang bilang katakan kepada kita semua bahwa di dalam Yesus tidak ada kegelapan di dalam Yesus ada terang karena terang itu adalah Yesus sendiri dialah yang membuat kita tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan yang kedua saudara harapan di tengah penderitaan marilah kita selalu berharap hanya kepada Tuhan di tengah situasi yang kita alami sekali lagi saya ulang di tengah kondisi finansial ekonomi yang tidak pasti saudara tentunya membutuhkan harapan supaya saudara tidak masuk di dalam penderitaan dalam Matius saudara Injil Matius pasal 11 ayatnya ke-28 berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu sekali dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 Yesus memberikan harapan memberikan kekuatan di tengah keletih lesuan kita yang berbeban berat Yesus katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu Yesus sudah berjanji kepada kita tadi dalam kegelapan Yesus adalah terang dalam penderitaan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita sebab apa saudara penderitaan ringan saat ini yang menghasilkan bagi kita kepenuhan kemuliaan kekal yang tidak ada bandingannya semua yang akan kita terima saudara itu tidak akan ada bandingannya di dunia ini mungkin orang mulai merasa kekurangan penderitaan terjadi hal-hal yang menurut mereka tidak sanggup mereka hadapi lagi saudara ingat dalam 2 Korintus 4 ayat 17 bahwa sebab penderitaan ringan saat ini yang menghasilkan bagi kami kepenuhan kemuliaan kekal yang tidak ada bandingannya kalau kita tetap kuat kita tetap berharap dan kita tetap percaya kepada pengharapan kita yaitu Tuhan Yesus dan kepada firmannya maka dalam janji Tuhan laut firman Tuhan laut 1 Petrus pasal 1 ayat 21 tadi bahwa sehingga imanmu dan pengharapan mu hanya tertuju kepada Allah nah saudara ku yang seks dalam Tuhan perkarakan saya yang ada di PT HP ini dalam Yesaya 41 10 berkata janganlah takut sebab aku menyertai kau janganlah bimbang sebab aku ini alamu aku meneguhkan bahkan aku menolok engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan jangan jangan takut karena aku menyertaimu jangan khawatir karena aku adalah alamu itu dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 saudara firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya mengingatkan bangsa Israel supaya jangan takut karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita jangan pernah kita bimbang dan khawatir khawatiran diturak mungkin dialami banyak orang namanya manusiawi orang selalu bilang wajarlah pak pendeta kami khawatir tapi jangan membuat kekhawatiran itu yang menguasai seluruh hidup saudara sehingga saudara jadi kehilangan pengharapan karena saudara saya ingatkan bahwa kekhawatiran dengan iman itu tidak bisa jalan bersama-sama kalau saudara mau beriman tetapi kekhawatiran lebih tinggi iman saudara semakin tenggelap karenanya kalau saudara sudah beriman kekhawatiran sekali lagi dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 ini menjadi kekuatan kita lewat sharing hari ini bahwa janganlah takut sebab aku kata aku disitu saudara kalau perhatikan alkitab saudara aku disitu huruf A nya huruf besar artinya Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau Tuhan menyertai engkau jangan bimbang kata Tuhan akulah alamu aku ini alamu itu kata Tuhan aku akan menegukan bahkan akan menolong kau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa ke kemenangan karena jangan takut saudara karena Tuhan menyertai kita jangan khawatir Yesus berkata akulah alamu amin bilang sama kiri kanan jangan takut bro jangan takut sis Tuhan menyertai kita walaupun BBM naik kita jangan khawatir kita berdoa buat perusahaan ini supaya mereka juga akan selalu menjaga kesejahteraan saudara di tempat ini menjaga segala yang saudara lakukan dengan baik saudara kalau kerja dengan baik saudara akan juga akan terima hasil yang baik percaya saudara itu janji dengan Tuhan kalaupun saudara lakukan hal yang baik hari ini saudara mungkin tidak langsung tabur paling tidak mungkin besok lusa seterusnya atau mungkin anak saudara cucu saudaranya akan menikmati kebaikan kebaikan yang saudara lakukan itu janji firman Tuhan saya pun saudara sebagai ambat Tuhan saya terus melakukan hal-hal yang saya bisa lakukan untuk menolong orang lain walaupun hari ini saya tidak terima paling tidak saya punya anak saya punya keturunan yang berikutnya yang akan bisa menikmati semua kebaikan kebaikan yang kita lakukan hari ini karena saudara jangan pernah berhenti juga berbuat baik di tengah situasi yang terjadi jangan sampai membuat kita semakin tidak mau lagi menolong orang lain tapi dengan apa yang kita punya jika kita mampu kita tetap menolong orang lain amin 1 Petrus pasal 5 ayat 7 saudara berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab ialah yang memelihara kita dia ingin saudara dia ingin mencari dihendak mencari hati dan roh kita untuk membawa kita membawakan kita air dan makanan yang hidup air hidup roh yang hidup serta membangunkan iman kita agar kita tidak haus dan lapar lagi ketika kita letih ketika kita mulai merasakan adanya kehampaan suram di dunia ini saudara jangan bingung jangan menangis Tuhan Yesus yang maha kuasa sang penjaga yang menyambut kedatangan kita kapanpun untuk berdoa untuk berdoa kepada Tuhan Tuhan pasti akan terima karena saudara ingin kalau saudara ingin dekat dengan Tuhan baca firman Tuhan amin baca firman Tuhan saudara lagi senggang di pekerjaan saudara di Alkitab saudara di EHB saudara saudara ada aplikasi Alkitab baca satu dua ayat atau bisa satu pasal setiap hari paling tidak saudara hidup rohani semakin bertumbuh di dalam Tuhan amin bilang lagi kiri kanan rajin baca Alkitabro amin nah saudara Tuhan sangat menunggu kedatangan kita untuk berdoa supaya terjadi hubungan yang baik antara kita dengan Allah kalau hubungan kita baik dengan Allah tema sharing hari ini hope harapan itu akan terus ada di dalam hidup kita kita akan tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan karena dia selalu berjaga di samping kita dia menunggu kita dan menjagai kita kalau saudara mungkin sehari ini mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara Tuhan menunggumu untuk berbalik kepadanya saudara mungkin yang saat ini mungkin merasa saya sudah terlalu banyak melakukan dosa saya terlalu banyak menyakit hati Tuhan hei saudara Tuhan tetap menunggumu untuk berbalik Tuhan tetap menantimu untuk datang kepada Tuhan saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan saudara sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan karenanya harapanmu tidak pernah hilang kalau kamu datang kepada Tuhan amin haleluya selanjutnya saudara harapan untuk masa depan apa harapan untuk masa depan saudara karena kita diselamatkan dalam pengharapan tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan karena siapakah yang berharap apa yang dilihatnya tetapi jika kita berharap apa yang tidak kita lihat maka kita sabar menunggu untuk itu amin dalam Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25 sekali saya bacakan karena kita diselamatkan dalam pengharapan tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan karena siapakah yang berharap apa yang dilihatnya tetapi jika kita berharap apa yang tidak kita lihat maka kita sabar menunggu itu apa saudara maksud kesalah keselamatan masa depan kita saudara dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 iman adalah dasar dari pengharap iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu janji saudara kalau saudara beriman punya harapan di masa depan saudara apa yang saudara tidak pernah lihat kita akan tetap sabar menunggu itu akan menjadi bagian kita karena itu janji firman Tuhan dan pengharapan tidak membuat malu karena kasih Tuhan itu dicurahkan dalam hati kita oleh Rokudus yang diberikan kepada kita itu dalam ayat firman Tuhan juga berkata dalam Roma 5 ayat 5 berkata dan pengharapan tidak membuat malu karena kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita oleh Rokudus yang diberikan kepada kita nah sementara saudara dalam 2 Korintus pasal 4 18 berkata sementara kita tidak melihat pada hal-hal yang terlihat tetapi pada hal-hal yang tidak terlihat karena hal-hal yang dilihat bersifat temporeri atau sementara tetapi hal-hal yang tidak terlihat adalah abadi yaitu kehidupan masa depan kalau bahasa Inggris dikatakan kamu punya pengharapan yang tidak pernah habis kita punya pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah berhenti dan itu karenanya jangan pernah kita ragu untuk terus berharap kepada Tuhan nah saudara seiring dengan disempurnakannya perkataan firman Tuhan secara bertahap kerajaan akan terbentuk di bumi dan manusia berangsur-angsur kembali keadaan normal saudara pandemi sudah kita lewati dan mulai semua manusia dalam hidupan mereka mulai kehidupan normal lagi tidak terlalu lagi yang terlalu kagok dengan situasi kurang lebih 2 tahun kita dihadap dihadapkan dengan situasi yang harus berjarak yang harus menutup saluran nafas kita dan seterusnya dan mungkin dengan terjadinya semua itu sudah semua yang terjadi membuat sepertinya kita semakin tidak harmonis antara satu dengan yang saling curiga ada yang batuk sedikit kita sudah jangan langsung curiga dan lain sebagainya tapi saudara kita bersyukur hidupan ini mulai berangsur-angsur dalam keadaan normal dengan demikian saudara di bumi akan terbentuk kerajaan di dalam hati Tuhan secara berangsur-angsur kerajaan sorga pun akan hadir di hati kita nah saudara dalam kerajaan itu semua umat Tuhan akan memperoleh kembali kehidupan manusia yang normal tidak ada lagi hal-hal yang terlalu kaku atau mungkin tidak ada lagi kalau di luar ada musim dingin musim salju dan seterusnya digantikan oleh dunia dengan kota musim semi dimana hanya musim semi sepanjang tahun orang tidak lagi diperhadapkan pada dunia manusia yang suram menyedihkan tidak lagi mengalami dinginnya kehidupan manusia bayangin saudara waktu kita pandemi semua keadaan tidak ada hak hangatan diantara yang satu dengan yang lain karena saling curiga tadi saling tidak memahami jadinya tapi saudara ingat harapan akan masa depan ada di dalam Tuhan Yesus harapan untuk kehidupan kekal saudara kita pun berharap bahwa kita semua saudara-saudara semua yang ada di dalam perusahaan ini saudara tentunya juga ingin hidup kekal hidupan kekal saudara seperti janji firman saudara saudara bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat maka harapan kehidupan kekal akan menjadi bagian kita karena Yesus berkata tidak seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus karenanya jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dalam Yonis 3.16 berkata karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia telah mengalunikan anaknya yang tunggal satu-satunya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal itu jelas dan janji firman Tuhan dan tidak terbantakan bahwa hanya Yesus satu-satunya keselamatan kita sudah begitu besar kasihnya dalam hidup kita jangan pernah sia-siakan kasih Bapak dalam hidup kita dan yang terakhir harapan kedatangan Tuhan Yesus kembali dalam Yohanes versi 14 ayat 3 dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada jadi dimana Tuhan Yesus berada kita pun berada ini adalah harapan dari kita semua tentunya saat Tuhan datang kembali dia mengambil kita semua untuk bersama-sama dengan dia di sorga dan kita maunya tentunya ini kemauan saudara dan saya kita akan memberitah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga haleluya puji Tuhan kesimpulannya saudara sama-sama yakini dengan iman bahwa satu-satunya harapan kita adalah Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain sekali lagi saudara kesimpulan dari sharing hari ini adalah satu-satunya harapan kita adalah Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain amin Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Bapak di surga kami berterima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini kami boleh kembali diperdengarkan oleh firman Tuhan biarlah firman yang sudah kami dengar ini benar-benar menjadi remah dalam kehidupan kami dan kami Tuhan boleh terus memiliki harapan hanya kepada Yesus saja dan tidak ada yang lain karena seperti firmanmu berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang itu akan terus mengalami kesuksesan keberhasilan terima kasih Tuhan hamba berdoa buat rekan-rekan hamba semua yang ada saat ini yang mendengarkan sering firman Tuhan hari ini berkati mereka semua dalam segala pekerjaan mereka dalam segala hal yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil dan apapun yang mereka doakan mereka rindukan saat-saat ini Tuhan dengar dan jawab dalam hidup mereka berkati hidup mereka masa depan mereka rumah tangga mereka suami ataupun istri bahkan anak-anak mereka maupun mungkin cucu mereka di dalam nama Yesus Tuhan memberkati hidup mereka terima kasih Tuhan berkati juga perusahaan ini Tuhan segala yang dilakukan manajemen Tuhan selalu juga buat berhasil bahkan berkati dalam segala hal yang mereka juga rencanakan ke depan Tuhan menolong berkati persekutuan ini Tuhan biarlah persekutuan ini menjadi wadah untuk membangun keimanan mereka terus percaya dan berharapannya kepada Tuhan terima kasih Tuhan terpuji nama kami bersyukur dan biarlah kasih karuniamu terus berlaku dalam hidup mereka haba lepaskan berkat damai istiatramu atas kehidupan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus berkat-berkat dari siwan berkat Abraham Isaac dan Yaakub itu akan terus menjadi bagian kami semua mulai hari ini sampai marah Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua dalam nama Bapak dan Ruh Kudus kami berdoa dan bersyukur haleluya haleluya amin haleluya Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua shalom